Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya silahkan, siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede. Berdiri, Mangga. Silahkan Bu. Ya, berdiri. Mangga, nyari apa Bu? Silahkan. Nyari apa Bu? Oh, nyari. Sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatma dari Majelis Taklim Nurul Umahat, Romangun, Jakarta Timur. Oke Ibu Fatma. Tanya, Mangga. Apa akibatnya jika kita durhaka kepada kedua orang tua, Mangga? Kalau seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua, tempatnya neraka jahat. Ridoloh pi ridoloh waidain, suhtulloh pi suhtil waidain. Ridolohnya Allah ditasaridoh orang tua, murkanya Allah ditasaridoh orang tua. Bakti sama orang tua Bu Fatma, nomor dua setelah ibarat kita kepada Allah. Anda lihat Anissa 36. Wa'budulloh wa'natu siriku bihisyai'an wa'bil wa'idi isan. Anda lihat surat Lukman 14. Habis bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita, bakti sama orang tua nomor dua setelah ibadah kepada Allah. Artinya kalau ada anak, durhaka kepada orang tuanya, tunggu kehancuran hidup mereka. Karena Rasul mengatakan, pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah, pintu birul wa'idain. Bersyukurlah Anda kalau orang tua Anda masih hidup, masih ada kesempatan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi walaupun sudah meninggal, masih banyak cara yang bisa kita lakukan, agar kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ibu Fatma. Terima kasih ma atas penjelasannya. Wa'billahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma masih nyawain tenda bu? Eh. Beda lagi sih. Oh ya enggak. Oke setelah Ibu Fatma, ada Ibu siapa lagi yang mau bertanyaan ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari Majelis Taklim Nurul Humat, Rawamangun, Jakarta Timur. Ma'ala Anita. Saya mau bertanyaan ma. Ada apa? Kalau ma. Iya. Saat anak belum nikah, minta restu kepada orang tua. Sedangkan orang tua mengelihat pasangannya sebelum menikah. Maksudnya kayak dilihat dulu gitu. Oh ini baik, ini enggak gitu. Memang harus begitu nih, Sa. Yang namanya orang tua. Kan dari dikandung, dilahirkan, disusuin, dibegedein, disekolahin, digantengin, dikuliahin. Masa mau begitu aja tiap. Mama kawin nama ini sok, enggak bisa. Siapa yang mau nama ini? Orang Jawa bilang, lihat bibit, bebet, bobot. Kalau cocok baru dibabat. Makanya ini tak yang namanya Islam mengajarkan. Kalau anda menikah, cari empat kriteria. Karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Tapi Rasul mengajarkan, ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Emang begitu? Kita orang tua tanggung jawabat. Kakak, mau gue punya mantu yang mengerti agama? Iya. Makanya benar kalau orang tua ketika anaknya mau menikah, dilihat dulu. Dan mentah-mentah cinta. Biarkan makan tuh cinta. Emang enak loh. Emang sudah dikenalkan kepada orang tua calonnya? Pakai microphone? Pakai microphone? Atau memang ibu wanita sudah punya calon menantu atau bagaimana nih? Belum kan, jadi saya masih single. Masih single. Makanya dia punya calon. Emangnya kata dia nih namanya anak, emang cerewet banget. Bukan cerewet nih, karena kita sayang anak kalian. Jangan salah menilai, tahu. Terima kasih, emang. Sebelum. Jangan berburuk sangat dulu kepada orang tua ya. Ketika orang tua kita tuh melihat siapa kamu. Kamu mau menikah siapa nak? Calonnya seperti apa? Mana ada sih orang tua yang ingin menjerumaskan anaknya? Enggak ada nih. Kita semua orang tua pengen anak-anaknya bahagia begitu. Cuman kalau misalkan udah berumah tangga, cuman orang tua tuh kayak disini dulu jangan ikut pasangan dulu itu gimana? Nah, pertanyaan kedua emaknya yang salah sekarang. Tidak, salah. Ketika kita seorang tua udah menikahkan anak perempuan kita dengan seorang laki-laki mau dibawa kemana juga silahkan. Hak suaminya. Jangan ditahan-tahan sama emak-emak. Kamu udah nikah tinggal disini, mau makan apa sama laki lu? Doain. Kalau kita punya modal, modalin tuh lakinya. Anak kita biar usaha begitu. Jangan ditahan-tahan. Kalau di rumah kita, anak kita bahagia. Lakinya belum tentu bahagia. Mana emaknya cerewet lagi. Terima kasih ya Mbak Anitta ya. Udah jelasin nanti kalau mau tambahin lagi pertanyaannya lanjut setelah acara ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak saya gitu Nitta tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Mbak, terima kasih banyak. Tau siangnya Mbak hari ini. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Masya Allah. Jomah hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Baik untuk para calon orang tua maupun orang tua di luar sana. Mama tadi berpesan bahwa harus diperhatikan betul-betul. Dari mulai menafkakan anak dan keluarga harus dengan yang halal. Jangan dicampurkan antara yang halal dan haram. Memberikan makanan, minuman dan juga bagaimana memberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Memperhatikan pula dengan bergaulnya oleh siapa saja. Dan yang pasti bacaan dan tontonannya harus dijaga. Jangan sampai nantinya anak kita masuk ke neraka. Agar anak selamat, sebagai orang tua pun kita bisa selamat. Yuk kita berdoa yuk mah. Silahkan. Ibu-ibu gunungan kuning, angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafini amahu wa yukapi umazidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Walakal syukru. Kama yang bagi ricallah. Lepasikal karimi wa adibi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami. Anak sholih, anak yang sholihah. Jadikan keluarga kami rajin ibadah, ya Allah. Jadikan kami contoh yang baik buat anak turunan kami, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halalan taibah. Untuk bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah. Mudahkan urusan kami. Seandainya pun suatu saat anak kami melawan, kami bisa memudahkannya untuk mengalahkan mereka. Karena hatinya telah dibalikan oleh muja Allah ke arah agama yang benar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni, ya Allah, dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami. Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim. Wattub alayna innaka antas tawabur rahim. Rabbana atina pid dunya hasanah. Apil akhirati hasanah. Wakina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala lomursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mbak Dedy, terima kasih, ma. Buat ilmu dan tausianya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Mbak Dedy, terima kasih. Bebo dari Majelis Talim, Nurul Umah. Terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dedy. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dedy. Jangan lupa, saksikan terus rumah Mama Dedy setiap hari Senin. Sampai dengan Jumat, pokok 8 pagi. Hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dedy. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.